Halo selamat datang di video Galastis Di video kali ini aku akan melakukan 2 hal Yang pertama itu bahas tentang magplan Kemudian yang kedua itu adalah Bisa dibilang kayak harvest atau ngebrick magic bacon Soalnya magic bacon aku udah jadi Jika kalian belum tau Kalian bisa nonton video series yang aku buat Nama judulnya itu Road to Fending Q Di video itu aku sudah kasih tau ya Proses tentang magic bacon yang aku punya Total ada 21 ribu Jadi aku harus pelan-pelan nyicil sih Daripada gak selesai-selesai kan Di video kali ini cuma ngomong-ngomong doang ya Jadi kalau kalian mau nonton yaudah Kalau gak mau nonton yaudah terserah kalian Di video kali ini aku ingin membahas tentang magplan Soalnya kalau kalian nonton video Galastis Galastis kan suka punya UT kan Gaya UT, gaya UT UTnya itu banyak jadi Gak ut 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 Nah intinya kayak gitu lah Kalau kalian mau beli gaya UT Ini sebenernya item yang sangat disarankan lah Kalau kalian adalah farmer yang setiap hari itu farming Kalian wajib punya gaya UT sih Kalau kalian adalah player baru Dan kalian gak tau ini belinya di bui gaya Ini belinya di bui UT Kalian cek aja harganya Soalnya harganya itu suka berubah-rubah Ini sekitar 3DL lebih satunya Kalau ada 4 ya artinya 12DL lebih Kalau yang gaya seingat aku 8DL ke atas ya Atau berapa ya Gaya kalian di bui gaya aja Kalian coba cek harganya berapa Soalnya gaya ini juga Kadang naik kadang turun Kalau UT ini juga kadang naik kadang turun Di video kali ini aku ingin membahas satu item Namanya itu magplan Di sini sebenernya aku udah beli sih Magplan Ini aku belinya itu 126DL Alasan kenapa aku membeli magplan Sebenernya Ya karena Biar lebih praktis sih sebenernya Nih di video ini aku ingin kasih tau ya Kenapa selama ini aku pake gaya UT Daripada pake magplan Alasan pertama Magplan itu cuman bisa 5000 5000 block Atau 5000 seed Jadi kita dikasih pilihan nih Kalau kita Kita choose kategorinya itu jadi block Artinya cuman bisa nampung 5000 Satu word full Kalau full Itu total bisa sampai 10.000 lebih blocknya Jadi satu magplan itu gak cukup Harus pake UT Harus pake gaya Karena harga magplan ini mahal Mendingan UTnya yang diperbanyak Itu gaya aku yang biasanya lah Tapi kenapa di video ini aku belinya magplan Ini juga ada alasan sih Sebenernya aku gak terlalu anti Tentang magplan Kalau kalian notice Beberapa kali aku juga Pernah beli magplan Tapi beli magplan itu Untuk cari profit Contohnya Nih alasan kenapa magplan itu Bisa makin lama makin mahal Itu karena Untuk profit sih Bentar bentar Daripada aku ngomong-ngomong terus Tapi gak farming Mending aku sekalian farming aja lah ya Farming sambil ngomong Disini masukin seed Masukin block Kalau Disini aku gak terlalu banyak sih Di want ini Soalnya Untuk membuat magic bacon Itu aku masih belum selesai Host entrance nya Kalau mau harvest Wajib pake field pack DCS Sorrow Kemudian Pakai Slippery Oke Ini udah Udah enak lah ya Selama ini Sebenernya aku sering sih Beli magplan Tapi untuk cari profit aja Soalnya kalau Mau beli magplan itu Cukup beresiko Untuk dipakai Kalau menurut aku Tapi kalau kalian mau beli Untuk pakai Yaudah lah Pakai aja Soalnya kalau dipikir-pikir Magplan itu dulu Murah Sekarang Jadi mahal kan Tapi kalau kalian Gimana ya Bilang ya Kalau Dibanding dengan Raiman Magplan itu Lebih Naik turunnya Lebih terasa lah Kadang Harganya naik Tiba-tiba Turun Sekarang udah turun Kita berharap Naik lagi Susah Soalnya magplan itu Yang Nggak terlalu penting sih Magplan memang Dibutuhkan untuk BFG Tapi Zaman sekarang Kayak BFG Udah kurang lah Soalnya kalau Seingat aku Dulu aku juga Pernah bahas nih Kalau kalian yang Nggak tau Kenapa BFG itu Jadi jarang Di game Grotopia Karena Aturan tentang BFG Itu makin lama Makin diperketat Orang yang Nge-break Di world BFG Itu nggak boleh Auto Karena Yang nge-break itu Biasanya random Orang-orang yang Nggak dikenal Makanya Kadang ada beberapa Owner yang Kena ban Soalnya Keterciduk auto Atau apa Aku juga kurang ngerti Apalagi Kalau orang-orang Yang beli link Di BFG Atau apa kan Itu kan suka Buka 24 jam Soalnya Kalau BFG itu juga Menurut aku Rotasinya sih Yang buat Capek Dulu aku pernah Buka BFG Sekali sih Tapi Nggak usah lah Profit dari BFG Juga Lumayan Tapi itu juga Nggak terlalu santai Profit BFG Menurut aku Alasan kenapa Magplan itu Bisa mahal Mungkin Gara-gara Makin lama Makin dikit sih Soalnya kan Orang yang kena ban Gara-gara Magplan Gara-gara 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 Monopoli Bisa jadi kan Soalnya kan banyak tuh Orang yang punya Banyak Magplan Kayak mereka itu Saking kayanya Di game Grotopia Mereka nggak tahu Mau ngapain Jadi semuanya Dipakaikan Magplan Sebenarnya UT itu memang Ada kelemahan sih UT itu Cuman bisa 1500 Sedangkan Magplan itu Bisa 5000 Kalau di Sand Station Atau di Tackle Itu kan Biasanya kan Butuh yang Banyak-banyak kan Kalau di Sand Station Kayak yang Cham yang warna hijau Warna merah Itu kan Biasanya lebih dari Satu UT itu Kalau yang di Tackle Biasanya yang Warm Kalau nggak Yang shiny Itu kan Itu juga Biasanya butuh Banyak kan Butuh banyak UT Biasanya kalau orang Yang udah terlalu kaya Itu memang banyak sih Magplannya Lebih dari satu Kalau untuk farmer Farmer biasa Itu jarang sih Aku liat Memang banyak sih Kayak pro player Yang kerjaannya itu Farming Itu memang punya Magplan Tapi nggak wajib juga sih Kalau kalian Nonton video Galastis Selama ini Aku nggak terlalu suka Magplan itu Gara-gara Libet sih Saya kalau mau Bawa kemana-mana Bawa tiga jenis Bawa gaya UT Magplan Itu kayak Libet aja Kemudian Harga yang unstabil Juga bikin takut Profit dari farming Nggak seberapa Tapi Magplan naik turunnya Itu Gila banget Ini aku beli 126 DL Juga takut sih Sebenernya Takut tiba-tiba Harganya itu turun Kalau harganya Tiba-tiba turun Sebenernya aku Nggak terlalu Untuk sekarang Nggak terlalu takut Cuman Malah harganya Mungkin akan naik terus Nggak tahu juga kan Kalau harganya Makin naik Ya syukur lah Soalnya kan aku udah punya kan Kalau lagi nggak punya itu Lagi berharap Nih 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 Yang paling aneh dari Magplan itu memang gini lah Ketika kita nggak punya Magplan Kita berharap Magplannya itu Turun terus Tapi nggak turun-turun Ketika kita udah punya Magplan Itu harganya tiba-tiba Turun Dan kita berharap Naik lagi Kadang Sering sih aku Kejadiannya kayak gitu Cuman ya Kalau untuk jangka panjang Mending Kalau udah beli Nggak usah dijual sih Itu yang paling bagus Untuk saat ini Soalnya kalau dipikir-pikir kan Dulu harganya Berapa sih Lalu sekarang Kalau dibandingkan Juga udah berkali-kali Lipat kan Sebenernya alasan Kenapa aku beli Magplan itu juga Karena kehilangan Motivasi untuk farming Bagi kalian yang nggak tahu Galastis itu memang suka Step by step sih Mulainya itu kadang Punya ini Punya ini Punya ini Punya ini Jadi lama-lama itu Kayak Ketika udah Nggak ada yang baru Farming jadi Membosankan banget Nah Kalau sekarang kan Aku punya Magplan nih Dari kemarin-kemarin Memang sengaja Aku tahan sih Walaupun bisa beli Memang aku udah bisa Beli Magplan sih Dari kemarin Cuman ya Karena Magplan itu Nggak terlalu penting Jadi aku nggak beli-beli aja Kalau sekarang kan Udah punya Magplan nih Jadi adalah Sedikit motivasi Untuk farming Saya kalau nggak ada Magplan Kayak saat inilah Ketika udah selesai Buat video yang Road to Fending Q Magic Bacon ini Udah terbengkalai sih Ini udah seharian Aku nggak mau Udah Dua hari ya Kayaknya aku Nggak mau farming Saya udah nggak ada Motivasi untuk farming Sama sekali Kalau sekarang Udah punya Magplan Kayaknya oke lah Saya Magplan juga Lumayan bagus kan Kegunaannya Udah dijanjiin Itu pasti kecewa lah Kalau udah punya Banyak Magplan Mungkin disimpan kan Kemudian disini Aku juga ingin Bahas beberapa hal Yang berkaitan dengan Apa ya Sebenarnya Tujuan aku buat video ini Itu Mungkin di beberapa video Kedepan akan Banyak video yang Kayak gini ya Yang Harvest Harvest Magic Bacon Kemudian Ngomong-ngomong Soalnya ini bagian yang Paling membosankan Menurut aku Tapi ini Wajib direkam Soalnya kan Kalau ada Dapat peak light Itu kan jadi Momen epic kan Jadi Momen yang sangat keren Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Di video kedepan Nanti akan aku cari Topik yang bagus lah Untuk dibahas Makasih Sudah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan Bye-bye